Jika kita mendengar kata Labuan Bajo, mungkin hal yang pertama keluar dalam benak kita adalah alamnya yang indah, komodo, atau keeksotisan pantainya. Tapi bagaimana dengan hal-hal lainnya, seperti masyarakatnya, tradisinya, dan tentunya juga permasalahan yang ada di Labuan Bajo. Labuan Bajo Labuan Bajo akhir-akhir ini memang sudah sangat terkenal dan menjadi desinasi wisata favorit bagi para turis. Hal ini berdampak baik buat ekonomi daerah hingga warganya. Tapi juga hal tersebut bisa membawa permasalahan baru bagi Labuan Bajo itu sendiri. Dan salah satu permasalahan tersebut adalah permasalahan sampah plastik. Oleh karena itu, aku pun mengunjungi Oma Bekti, selaku pencinta lingkungan di sini, untuk mencari tahu seperti apakah kesiapan Labuan Bajo dalam permasalahan sampah plastik ini. Selamat datang, Kak Riki, di KSU Sampah Komodo. Saya biasa dipanggil Oma Bekti ya, karena kita cucunya banyak di sini. KSU itu tempat untuk daerah ulang sampah. Yang awalnya itu kita bersama dengan teman-teman perempuan, Kak. Ini botol-botol kemasan dari berbagai merek ya. Itu ini dari laut, terus dari tempat clean up, sehingga bermacam-macam. KSU Sampah Komodo ini sudah berdiri dari tahun 2012. Di tempat ini tidak hanya sebagai tempat penampungan sampah saja, bahkan sampah-sampah plastik di sini juga didaur ulang untuk menjadi produk yang berguna lagi. Contohnya, tetakan gelas ini yang 100% terbuat dari limba plastik tutup botol. Wow, ini celemek ya. Ini jadi dari dapur, kan minyak kan di dapur. Kembali lagi ke dapur nih. Dijadi celemek. Cucu ikan daripada amis-amis kena badan. Iya. Oh, ada tas. Iya, tas untuk belanja. Saking kreatifnya, Oma Bekti dan kawan-kawan juga membuat pembalut yang bisa dipakai ulang atau ramah lingkungan. Yang setahu aku pembalut itu kan sekali pakai ya, langsung dibuang. Tapi ternyata adik kreatif banget loh. Dibikin pembalut yang dipakai ulang. Kakak Ririn ceritai, Kakak Ririn yang buat juga. Iya. Jadi bahan pertama ini, ini dry sheet, Kak. Bahannya di dalamnya itu yang tebal itu, tiga lapis itu, itu kain fleece namanya, Kak. Iya. Wah, tiga lapis. Iya, tiga lapis. Jadi untuk menampung darah, terus kalau kita gesek-gesek ada bunyi gitu, Kak. Oh, iya benar. Nah, itu kain waterproof. Oh, paling terakhir waterproof. Waterproof itu, supaya darahnya tidak tembus, Kak, tidak tembus keluar. Dan yang terakhir ini batik. Nah, batik ini untuk sebagai mempercantik, seperti itu. Ada berbagai macam warna batik. Karena ramah lingkungan, juga ramah untuk tubuh perempuan, tetapi juga ramah untuk dompet, untuk dompet perempuan. Karena ini kan irit ya. Oh, dipakai ulang ya. Iya, dipakai ulang. Sungguh melegakan melihat Labuan Bajo memiliki sosok seperti Oma Bekti yang peduli akan lingkungannya melalui KSU Sampakomodo ini. Tidak hanya itu, KSU Sampakomodo juga memperdayakan masyarakat lokal, terutama ibu-ibu dan penyandang disabilitas. Dengan meningkatnya jumlah turis yang berkunjung ke Labuan Bajo, tugas Oma Bekti dan KSU Sampakomodo pun akan semakin krusial dalam membantu Labuan Bajo mengelola sampak plastiknya. Kegiatan dan prinsip yang dilakukan oleh Oma Bekti sangat menginspirasiku untuk menyebarkan semangat sayang bumi dengan Aspire Ferro National Geographic Edition. Bentuk sayang bumi yang nyata dari Acer untuk menunjang misi menjadikan bumi yang lebih baik untuk ditinggali bersama mengusung gerakan Reduce, Reuse, dan Recycle menghasilkan semakin banyak produk dan langkah yang ramah akan lingkungan. Karena Acer baru saja meluncurkan laptop ramah lingkungan mereka, yaitu Acer Aspire Ferro National Geographic Edition, yang dimana laptop ini terbuat dari post-consumer recycle atau limbah plastik yang sudah diolah, yang dimana kandungan material post-consumer recycle 50% di keycaps-nya dan 30% di seluruh sasis-nya. Tidak hanya ramah lingkungan, laptop ini juga mumpuni dengan prosesor Intercore i5-1155G7. Dilengkapi juga software bawaan FeroSense yang mampu membantu menghemat konsumsi daya baterai, serta fitur AI Noise Reduction yang dapat seleksi suara bising baik dari sisi pengguna maupun lawan bicara. Dan tentunya laptop ini mudah di-upgrade untuk penambahan komponen RAM internal sehingga bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Setelah itu, aku pun mengunjungi Kampung Nelayan untuk melihat kehidupan sehari-hari warga Labuan Bajo. Dikarenakan dulunya Labuan Bajo hanyalah Kampung Nelayan tempat para suku Bajo berlabuh. Tapi sekarang, Kampung Nelayan di sini mulai sedikit demi sedikit tersisikan dikarenakan modernisasi dan pariwisata yang berkembang pesat. Sekarang udah jarang rumah panggung kayak gini ya Pak? Ini rumah suku Bajo ya Pak ya? Iya, suku Bajo. Bapak aja suku Bajo juga ya? Iya, suku Bajo. Dulu tuh Labuan Bajo tuh seperti apa Pak? Ini kan masih hutan dulu di sini. Masih hutan? Iya. Hutan kita tinggalnya di Basak Lama sana, di air kemiri seharusnya. Mulai-mulai rame, banyak pembangunan tahun-tahun berapa nih Pak kira-kira? Lalu mulai rame, sekitar tahun-tahun 90-an. Tahun 90-an ya? Banyak turis datang gitu ya. Aku sempat berbincang-bincang dengan Pak Bakhtiar. Menurut beliau, profesi nelayan tetap penting dalam perkembangan pariwisata di Labuan Bajo. Dikarenakan hasil laut di Labuan Bajo juga lah yang nantinya memasok kebutuhan untuk para turis yang datang ke sini. Dan juga bisa membantu menjadi alternatif pemasukan supaya Labuan Bajo tidak terlalu tergantung atau terbuai dengan pemasukan dari pariwisata saja. Contohnya di saat pandemi, di mana pariwisata di Labuan Bajo sempat berhenti total. Kalau ini ikan tuna ya Pak ya? Ya, ikan tuna. Wuh, gede banget. Berapa kilo nih Pak? 50-an, 40-an. 50-an, 40-an. Ada ikan gede-gede juga ya? Bluefin tuna ada yang sirip biru? Ya, kadang juga. Kadang ada ya? Dan berkat nelayan di sini, bagi kita para turis yang berkunjung, kita masih bisa menikmati hasil laut Labuan Bajo yang sangat beragam dengan harga yang masih masuk akal. Sebelum meninggalkan Labuan Bajo, kayaknya tidak sah jika aku tidak mengunjungi salah satu ikon di sini, yaitu Goa Rangkok. So, sekarang kita mau ke Goa Rangkok. Jadi perjalanannya itu sekitar satu jam dari Labuan Bajo. Dan sekarang kita harus naik kapal ke goanya, karena goanya itu aksesnya hanya bisa dilalui pakai kapal ya Bang ya? Berapa lama Bang pakai kapal? 15 menit. 15 menitan. Ini salah satu destinasi wisata yang wajib ya dikunjungi kalau datang ke Labuan Bajo. So, akhirnya sampai juga di Goa Rangkok. Dan ada kayak kolam renang naturalnya ini lumayan luas loh. Sekitar mungkin 10x10 meter ada loh luasnya ya. Dan ini kita bisa berenang di sini, soalnya panas-panas aku udah keringetan. Paling cocok langsung berendam. Goa Rangkok ini sangat ikonik dikarenakan memiliki kolam renang alami di dalam goanya. Tidak hanya goanya yang unik, di tempat ini pun memiliki pemandangan pantai yang sangat indah dan kekayaan bawah laut. Sungguh suatu momen yang tepat untuk mengakhiri video kali ini dan trip sayang bumi di Labuan Bajo. Labuan Bajo tidak hanya indah akan alamnya, tapi juga budayanya dan tentunya masyarakatnya. I'm Rike Senti, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.